Dongeng tentang Monster Merah tadi seru banget ya Selain seru, Dongeng Nirmala itu ada pesannya Lip Kamu harus mengerti pesan dari cerita itu Kita sebagai kurcaci tidak boleh iseng mengganggu maluk-maluk lain Lip Aku adalah jelmaan Monster Merah Kamu sih mirip Monster Merah lapar Lip Jangan lari kamu kurcaci hijau Astaga kalian berdua ini Aku gak tahan liat apanku Lip Memang lapar Makan jamu itu jauh Tawangmu gak seru Lip, malah kocak Aduh Itu akibatnya kalau menertawakan Monster Merah Akhirnya berhasil ku tangkap Aku sampai jatuh Dagingmu tidak enak Oki dan Felip kalau sedang akrab kompak sekali Tapi kalau sedang marahan Itu akibatnya kalau menertawakan Monster Merah Sudah bercandanya Kalau keterlaluan nanti ujung-ujungnya kalian berdua bertengkar Sudah Lip, sudah Tuh kan apa kataku Eh, enggak ko Nirmala Kita enggak bertengkar Iya kan Ki? Iya, enggak bertengkar ko Nirmala Hari ini kita kompak kok Iya kan Lip? Iya dong Iya dong Sahabat selamanya Kalian berdua ini ada-ada saja Pak Doble pasti bikin puding coklat Baunya sampai tercium dari jauh sini Sama kayak kamu Ki Kalau enggak mandi seminggu Bau kamu juga tercium dari jauh Oh Kayak rajin mandi aja kamu Oh Ki Segitu aja marah Eh, kalian lihat deh Lihat apa Nirmala? Lihat ke cendela dapur Pak Doble kenapa melamun sedih ya? Tidak biasanya Pak Doble sedih Kita hibur Pak Doble yuk Supaya tidak sedih lagi Eh, aku ada ide Hahaha Pasti seru Ki Iya Pasti seru kayak kita berdua tadi Yuk Kita kesana Lip Hei Mau kemana kalian? Ada dah Nirmala Aduh Mau apa lagi mereka berdua? Jangan-jangan Mereka mau usil Ah Lebih baik Aku awasi saja dari sini Perangkatnya Jangan terlalu cepat Lip Nanti semak-semaknya bergerak-gerak Sssst Pelan-pelan Sssst Pelan-pelan Astaga Ternyata itu rencana mereka Hah Sekarang Mereka kompak Mau isingin Pak Doble Aha Buku cerita ini Bikin aku dapat ide Satu Satu Dua Tim Salabim Tiga Tiga Monster Merah Monster Merah Tolong 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 Nirmala Oh Aduh Aduh Ki Cepat lari lagi Kamu kenapa berhenti Kamu kenapa berhenti Kamu kenapa berhenti Loh kok Wajah Pak Doble Balik seperti semula lagi Tadi Kita gak salah lihat kan Ki Pak Doble Rubah jadi Monster Merah kan Aku tahu sekarang Kenapa barusan Nirmala tertawa Ternyata Nirmala yang menyilap wajah Pak Doble jadi merah Nirmala iseng Aduh Kalian berdua ini Yang niat iseng duluan kan kalian berdua Sudah tahu Pak Doble sedang sedih Eh malah mau dikagetkan Memangnya kalian berdua mau Kalau sedang sedih Terus diganggu dan diisengin Maaf Nirmala Kita kan cuma mau aja Pak Doble bercanda Itu namanya usil Ki Bukan bercanda Ayo deh Daripada usil Lebih baik kalian beneran menghibur Pak Doble Ayo Aku tidak tahu Kalau wajahku disulap jadi merah tadi Jadi persis Monster Merah di buku cerita itu ya Pantas Oki dan Felip lari terbirit-birit Tapi kita berhasil menghibur Pak Doble kan Buktinya Pak Doble sekarang tidak sedih lagi Iya Pak Doble Wajah Pak Doble kan kelihatan sekali sedang bersedih Sekarang Pak Doble mau ceritakan Kenapa Pak Doble sedih Begini Besok pagi Ratu Bidadari ingin mengajak kalian Para kurcaci Sarapan sehat bersama Wow Asik Asik Tapi Kenapa Pak Doble jadi sedih Kalau Pak Doble kerepotan Aku mau membantu Pak Doble di dapur besok pagi Oh Bukan soal repot Nirmala Tapi Kau cari di mana jamur raksasa jenis ini Jamur raksasa seperti di buku menu itu Pasti ada di hutan besar Terima kasih Nirmala Coba aku lihat lagi Pak Doble Seperti apa jamurnya Ayo kita ke hutan besar sekarang Lip Ciri-ciri jamurnya seperti apa Pak Doble Kita tidak boleh sembarangan memetik jamur kan Ini Ada keterangan warna jamurnya Nirmala Memang seru ya Kalau cuma kita berdua Iya Lip Kalau ada Nirmala Pasti Kita tidak boleh main kebut-kebutan seperti ini Ayo kebut kuda seberani Ki Memangnya kamu tahu Tempat jamur-jamur itu tumbuh Tenang aja Lip Jamur itu tumbuh di tempat lembab Pasti Ada di bawah-bawah pohon Atau nempel di batang-batang pohon besar Aku sih Jago kalau disuruh nyari jamur Huh Sok pintar Kan sudah aku bilang Aku memang pintar Pelan-pelan Pelan-pelan Duri kaktus Tidak seberan nih Aku bisa jatuh nih Tolong Tolong Aduh Bau banget lagi Tolong Aduh Bau banget lagi Aduh Aku pengen muntah rasanya Kita mendari di bawah sana ya kuda seberani Jamur-jamurnya udah dekat tuh Kita pakai jamur ini saja ya Lip Warnanya merah cerah Pasti rasanya segar seperti strawberry Campur krim Iya Ki Jamur yang di sebelah sana Warnanya kurang bagus Gak selera liatnya Berhasil Berhasil Ayo kita jabut dua jamur lagi Bau Aku yakin Oki dan Felip pergi ke hutan besar Kurcaci-kurcaci nakal itu Pergi tidak pamit dulu Bahwa aku udah semberani lagi Mungkin mereka terlalu semangat Pengen cari jamur raksasa Aku harus segera sesul mereka Pak Dobleh Hari sudah semakin gelap Ah Untung ada teman kecilku ini Pak Kunang-kunang Tolong antaraku ke hutan besar ya Simsalabim Aku pergi dulu ya Pak Dobleh Hati-hati Nirmala Gimana ya mereka Kuda Sembrani Kuda Sembrani Kamu dimana Kamu dimana Kuda Sembrani Kuda Sembrani Eh Mana Oki dan Felip Oki Felip Oki Felip Astaga Kalian pasti kena gas jamur beracun ini Nirmala Syukurlah kalian sudah sadar Kuda Sembrani Tolong antar mereka ke istana ya Aku akan cari jamur Pak Dobleh dulu Kuda Sembrani Kuda Sembrani Oh Kuda Sembrani Kuduga Astaga, Oki, Felip Nah, itu dia jamur yang ada di bukur sepa doble Hmm, jamur ini persis seperti yang ada di buku pa doble Ini jamur tidak beracun Simsalabim Jamur-jamur lezat, ayo ikut aku ke istana Kurcaci-kurcaci yang manis, pagi ini kita makan sup jamur bersama ya Sup buatan pak doble ini sangat lezat dan bervitamin Resep sup ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu Wadahnya harus dari jamur raksasa, agar aroma supnya semakin harum Ayo cepat, siapkan mangkuk kalian Hmm, lezat Lezat Hmm, lezat Hmm, lezat Aku dan Felip kemarin Iya, terima kasih ya Nirmala Untuk kamu datang menyusul Iya, sama-sama Lain kali, kalian harus hati-hati Kalau mencari jamur Sebab banyak jamur beracun Jamur yang warnanya cerah dan cantik Biasanya beracun Bagaimana? Enak tidak? Sup jamur buatanku Mantap pada Boleh Supnya jadi enak Berkat Nirmala juga Yang berhasil mendapat jamur raksasa Tak beracun Terima kasih ya Nirmala Sama-sama Pak Doble Badanku langsung segar kembali Setelah makan sup ini Tapi aku masih lemas Pak Doble Boleh tambah sup lagi kan Supaya aku segar Boleh, boleh Supnya masih banyak Ki Teman-teman Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo Sampai jumpa.